Pembesar Task Force Energy, Sustainability and Climate Business 20, TFELCB20, telah merubuskan tiga rekomendasi untuk dibahas pada KTTG20. Di antaranya mempercepat transisi ke penggunaan energi berkelanjutan dengan mengurangi intensitas karbon dari penggunaan energi. Selain itu memastikan transisi yang berkeadilan dan terjangkau, serta meningkatkan akses dan kemampuan konsumen untuk mengkonsumsi energi bersih juga modern. Dunia usaha memiliki peran penting untuk memwujudkan transisi energi dengan memberikan rekomendasi untuk pemerintah. Hal tersebut yang mendorong TFELCB20 sebagai gugus tugas dalam B20 merumuskan tiga rekomendasi final untuk dibahas para pimpinan negara anggota G20 pada tanggal 15 dan 16 November 2022. Rekomendasi yang dirumuskan juga sejalan dengan fokus isu strategis Presidensi G20 dan target Sustainable Development Goals SDGS. SVP Research Technology and Innovation PT Pertamina sekaligus Policy Manager TFESC B20, Oki Muraza mengatakan sudah merumuskan tiga rekomendasi untuk dibahas dalam pertemuan para pimpinan negara saat KTTG20. Oki menjelaskan tiga rekomendasi tersebut adalah mempercepat transisi energi, menggait bantuan dari negara maju untuk membantu negara berkembang, serta menyiapkan infrastruktur untuk mempercepat transisi energi. Jadi mungkin saya bisa highlight juga mengenai policy recommendation yang kita hasilkan. Jadi kita menghasilkan tiga policy recommendation besar. Yang pertama adalah bagaimana kita mempercepat transisi energi ini. Nah di situ kita memiliki beberapa policy action ya, antara lain bagaimana kita mempercepat energi efisiensi di industri energi, transport, dan juga bidang-bidang lainnya. Kemudian masih di bagaimana mempercepat kita juga berusaha memberikan saran-saran untuk channeling funding tadi dari negara maju ke negara berkembang. Karena memang investasi adalah kunci. Investasi itu terkait dengan capital untuk proyek-proyeknya, terkait dengan teknologinya. Karena teknologinya masih berkembang ya, maturity dari teknologinya masih rendah. Jadi kita harus terus lagi mempergalam teknologinya. Dan yang ketiga infrastruktur. Infrastruktur merupakan bagian penting yang saat ini tentunya bagi negara-negara berkembang masih menjadi tantangan. Kemudian Oki juga menjelaskan ketiga rekomendasi tersebut juga sebagai upaya agar energi bersih bisa didapatkan dengan murah dan inklusif. Selain itu ketiga rekomendasi dari TFISI B20 diharapkan bisa mempermudah upaya mencapai kemandirian energi. Kita menjamin keamanan dari suplai energi dan juga akses. Nah ini how to ensure the energy security dan juga energy access. Ini menjadi penting karena memang kita melihat dunia saat ini itu dari Sri Lanka ke Inggris dan ke seluruh negara-negara ya. Itu terjadi krisis energi. Krisis energi di mana misalnya ya di UK harga listrik saat ini sedang naik beberapa kali lipat. Dan tentunya itu sesuatu yang harus kita mitigasi agar tidak terjadi di Indonesia. Nah masih mengenai energi security dan energi access ini kita juga memikirkan bagaimana kita menyiapkan grid yang robas ya yang terintegrasi termasuk di dalamnya off-grid ya untuk memberikan fasilitas bagi decentralization. Jadi uniqueness dari energi transition ini adalah kita harus menyediakan energi dari sumber daya yang indigenous. Sebelumnya rekomendasi dari Task Force Energy, Sustainability and Climate Business 20 sudah dibahas oleh 152 peserta dari 25 negara perwakilan. TFIAC B20 juga siap mengawal ketiga rekomendasi tersebut untuk dibahas pada KTT G20. Dari Nusa Dua Bali, Jessica Wulandari, Agus Taufik, Metro TV.